Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas pelajaran fisika di kelas 10 mengenai dinamika partikel Satu topik saja yang mau dibahas adalah mengenai katrol Kita lihat langsung ya, soalnya ya Dua benda A dan B, masing-masing 2 kg, nah ini 2 kg, dan 3 kg Oke, dihubungkan dengan tali katol yang licin, oke jadi tidak menghambat gitu ya Masa tali diabaikan, perjumpa kembali dalam tali 10 Besarnya tegangan tali berapa, oke Langkah pertama adalah kita membuat diagram gayanya Jadi sebelah sini ada, dianggap menjadi benda A ya Nah, namanya A ini Ini B, nah sebelah sini itu ada namanya WA Berat A, sebelah sini WB, kita kejangan dulu ya WA itu berarti M dikali G M-nya ya MA ya 2 dikali Gaptasinya 10 20 N Oke, sekarang yang MB M dikali G M-nya ya MB ya Yang tadi M yang A MB itu 3 dikali 10 30 N Oke, lalu Kesebelah atas Ini ada tegangan tali Sebelah sini juga ada tegangan tali Sebelah sini ada tegangan tali juga ya Sama ya Nah ini, kalau lihat dari sisi katol dia juga ketarik Dia ketarik ke sebelah sini Oke, nah sampai sini Ini Yang berat, ini kan yang si B ya Lebih berat Jadi nanti dia itu, sistem itu akan begak mutanya ke sini Nah, begitu Nah, yang harus kita ingat-ingat adalah Yang searah dengan gerakan Itu jadi plus Jadi ini plus nih WB-nya Ini minus Ini plus Ini minus Ini plus Karena sebelah sini naik Ini minus Nanti ada begak dengan percepatan A Oke, kita kerjakan dulu Nah, langkah pertama Kita mau sigma F Sampingan M dikali A Yang bikin jatuh WB Dikurang T Ini sebenarnya T-nya semua kecoret nih Ditambah T Dikurang T Yang ini Ditambah T Sama dengan Oh, bukan sama dengan Masih ada satu lagi Dikurang WA Sama dengan Nah, untuk masanya Itu dua-duanya Jadi masa A Ditambah masa B Dikali percepatan Nah, ini sebenarnya Tinggal talinya cuma Formalitas pasti kecoret WB-nya 30 Dikurang Dikurang Sama dengan Masanya Dua ditambah Tiga dikali A Sepuluh Sama dengan Lima A Kalau itu A-nya Dua meter plus sekon kuadat Sepuluh bagi lima Oke Sekarang yang kedua Yang kedua Kita lihat tegangan tali Ada dua cara Kalau kita lihat Benda A Bebas ya ini Nanti jawabannya sama Satu lagi kalau kita lihat Benda B Nah, kalau lihat benda A Jadi sistemnya begini Si A Ke atas ada tengah tali Ke bawah ada W A Kenapa pakai umus yang ini? Sigma F Sama dengan M kali A Nah, F itu berkaitan dengan gaya Di Benda A Itu geraknya ke atas Ya Dia lagi bergeraknya ke atas nih Kalau gitu Yang se-A dengan gerakan Jadi positif T minus W A Sama dengan M A dikali A T minus W A B A nya 20 Masa A Masa A itu 2 kg Percepatannya Sudah dihitung tadi 2 Kalau gitu T nya 4 Tambah 20 24 N Nah Sekarang Kita coba ya buat belajar ya Sebenarnya Lihat benda satu saja Jawabannya sama Kalau lihat benda B Itu sistemnya lagi gini Di sini B nya nih Ini ada W B Di sini ada T Lalu sistemnya geraknya itu ke bawah Lalu gitu Yang ke bawah jadi positif Begitu ya Jadi W B Min T Nah ini Menawan gerakan Ini nya M B dikali A W B nya Ambil 30 dikurang berapa M B 3 A nya 2 Kalau gitu 30 dikurang berapa Supaya 20 Oh supaya 20 Supaya 6 Terlalu cepat ya Sudah tahu jawabannya sih Ini 6 ya Berarti T nya jawabannya 24 N Newton Cukupnya sama Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap harinya Semoga masih semuanya Kisah ? ? Sub indo by broth3rmax